Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Umi? Umi harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Hari ini bertemu lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran hadis Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Alangkah lebih baiknya kalau kita bersama-sama melapaskan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke anak-anak Umi, sekarang silahkan keluarkan buku hadisnya masing-masing ya Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membacakan dan menghafalkan doa 4 yaitu doa bangun tidur yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati membangunkan dari tidur dan hanya kepadanya kami dikembalikan Karena kita telah menghafalnya dan Umi yakin anak-anak telah menghafalkan doa bangun tidur ini dan telah mengamalkannya atau menerakannya dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika bangun tidur Maka untuk hari ini Umi tidak akan memberikan hafalan apapun untuk anak-anak Tetapi sebagai gantinya atau sebagai tugas hari ini Umi akan meminta anak-anak untuk menyalin doa 4 yaitu doa bangun tidur Jadi yang harus anak-anak salin adalah Hadisnya atau tulisan Arabnya Kemudian Latinnya dan yang terakhir adalah artinya Ingat ya tugas anak-anak hari ini bukan menghafal tetapi menyalin doa bangun tidur atau doa 4 Baiklah anak-anak Umi rasa cukup sekian dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini Namun seperti biasanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah bersama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin Umi akhiri dengan wabilahi topik wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pelajar anak-anak